Ada nama-nama yang sebenarnya kita tahu terindikasi kasus Bahwa mereka mungkin belum tersangka atau belum dipenjara gitu Itu kan karena kita tahu ada problem dalam penegakan hukum kita Kemarin sempat ditersangkakan tapi kemudian diberhentikan kasusnya kan Anda turun dengan tidak punya lagi kehormatan Marwah Pak Jokowi hilang Jangankan impeachment geribran Pak Jokowi pun sebenarnya sangat bisa di-impeach Dan seharusnya di-impeach Tapi itu tidak terjadi Keberhasilan ekonomi yang digembar-gemborkan pemerintahan Pak Jokowi Itu sebenarnya kebohongan belaka Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up Seperti biasanya netizen Hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa nih Sahabat kita semua Mbak Oki Madasari Assalamualaikum Mbak Oki Waalaikumsalam Netizen Mbak Oki ini kan novelist ya Sastrawan dan juga sosiolog Wah ini luar biasa nih Paling tepat kita membicarakan tema hari ini Mbak Oki Postur kabinet ini orang katakan postur gemoy Bukan gemoy lagi Oh bukan Obesitas Oh obesitas Jadi lebih daripada gemoy ya Lebih dari gemoy lebih dari sekedar gemuk Oke tapi yang lebih prihatin lagi bukan obesitas Tapi barang bekas second Jadi sudah obesitas secondan pula Nah itu situasi Itu yang jadi problem ya Dan ketika kita bicara bahwa ini second Orang mulai mencocok-cocokkan Orang mulai menganalisa bahwa Ini pertanda bahwa Jokowi masih jauh melakukan intervensi di pemerintahan Pak Prabowo Orang mempersepsikan demikian Bahwa ternyata ini Jokowi masih cawe-cawe Buktinya menteri-menterinya Jokowi semua diakomodir Ini kira-kira apa yang terjadi nih Mbak Oki Apakah Prabowo tidak percaya diri Tidak merasa aman Sehingga dia harus mengakomodir Ya pertama Dari yang tadi yang kabinet obesitas tadi ya Obesitas ini berarti ada implikasi sesuatu yang akan membahayakan Sesuatu yang akan berbahaya untuk kita sebagai bangsa dan negara kan Jadi bukan sekedar gemuk saja gitu Nanti kita bahas lagi ya efisiensi dan sebagainya Jadi akan ada kabinet itu kan gak hanya menteri Kabinet itu merujuk ke menteri, wakil menteri, dan ketua badan Jadi itu setidaknya kita tahu akan ada sekitar seratusan 40 sekian kementerian ditambah 50 badan Belum wamen Nah dari itu ternyata 16 menteri adalah bekas kabinet Pak Jokowi Nah dari ini aja ini yang sebenarnya juga membuat kita mengistilahkan ini kabinet second Nah belum kemudian kalau kita bicara menteri yang dipertahankan itu Apakah memang menteri yang sangat berkualitas, sangat berprestasi Menteri yang memang harus dipertahankan demi sebuah kelangsungan program dan memperbaiki posisi Indonesia Dan keberadaan Indonesia Kita bisa cek satu-satu Ada nama-nama yang sebenarnya kita tahu terindikasi kasus Bahwa mereka Bermasalah ya? Bermasalah bahwa mereka mungkin belum tersangka atau belum dipenjara gitu Itu kan karena kita tahu ada problem dalam penegakan hukum kita Ada backing-an Ada backing-an gitu Tapi beberapa nama juga kita tahu kemarin sempat ditersangkakan Tapi kemudian diberhentikan kasusnya kan Ini kan sesuatu yang jelas-jelas dilihat mata saja tidak bisa ditutupi lagi Nah jadi kualitas manusia yang seperti itu diangkat lagi oleh Pak Prabowo Masuk dalam kabinet pemerintahannya Ini betul-betul sudah membuat kita langsung mempertanyakan Lalu yang kemarin disebut kabinet second Kabinet yang katanya berdasarkan keahlian Kabinet yang melihat meritokrasi Betul-betul kapabilitas seseorang yang mana Ternyata sama sekali tidak ada Ternyata second juga Second Second dan second yang tidak berkualitas Kalau second-nya second-second barang vintage yang bagus Kita bisa bicarakan gitu kan Nah di titik ini lalu kita mulai bertanya-tanya Kenapa? Ada apa dengan Pak Prabowo? Nah kalau yang saya bisa lihat Pertama Pak Prabowo ternyata masih ingin mengamankan diri Ingin mengamankan dukungan dari Jokowi Jadi ketika kemarin kita sempat berharap gitu Pak Prabowo bagaimanapun kita harapkan untuk bisa segera menjaga jarak Untuk bisa segera berdiri sebagai seorang pemimpin yang mungkin bisa menatap ke depan gitu kan Nah sekarang ternyata enggak Dia masih seperti merasa berhutang budi pada Jokowi Sekaligus dia memang masih belum merasa aman Dari ancaman-ancaman yang mungkin bisa terjadi Kalau dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Jokowi Jadi dari sisi Pak Prabowo saya melihat itu Jadi insecurity Prabowo itu betul-betul nyata Pak Prabowo sedang insecure Dia pernah dikalahkan oleh Jokowi dua kali periode Dia melihat sendiri dengan mata dan mengalami bagaimana Pak Jokowi ini Orang yang sangat lihai bermain politik Bisa melakukan segala cara untuk mengamankan kepentingan Untuk mencapai tujuan Dan itu betul-betul membekas dalam diri Prabowo Jadi itu yang membuat dia takut ya Dia takut Karena dia tahu Pak Jokowi ini bisa menghalalkan segala cara Bisa menghalalkan segala cara Dan dia masih belum punya kepercayaan diri gitu Bahwa dia pernah dikalahkan Dan bahwa dia melihat segala move-move-nya yang dilakukan Ini membuat seorang mantan tentara Ternyata harus bertekuk lutut juga di titik ini Bertekuk lutut sama Mulyona Nah ini sangat disayangkan ya Lalu yang kedua Insecurity Prabowo itu juga bukan insecurity terhadap Jokowi saja Tapi juga insecurity terhadap keberadaan oposisi Jadi dia punya kecenderungan untuk meniadakan oposisi Dia masukkan semua orang yang dianggap ya sedikit-sedikit punya Telah memberi jasa pada dia Semuanya dirangkulkan Lalu kemudian dia memasukkan juga pihak-pihak yang dilihat potensial Akan marah, akan kecewa Dimasukkan Jadi insecurity Pak Prabowo itu juga insecurity terhadap Adanya oposisi, adanya pihak yang berlawanan Nah jadi sebenarnya kalau kita bicara pemimpin yang kelihatannya sangar Pemimpin yang kelihatannya seram gitu Itu bukan berarti karena dia bebas rasa takut Atau dia benar-benar seorang pemberani Bisa jadi itu dibentuk oleh justru insecurity-insecurity tadi Dia tidak merasa percaya diri Dia selalu melihat pihak-pihak yang berseberangan Dia merasa kekuasaan dia itu belum kokoh dan belum aman Sudah kabinetnya tidak kompeten Kabinetnya hanya untuk mengamankan kepentingan Dan balas budi Dianya sendiri membungkam oposisi Jadi itu yang dimaksud dengan insecurity Oke menarik nih Berarti kalau begitu ini jelas ya bahwa Prabowo itu masih merasa tidak aman Kalau tidak bergandengan tangan dengan Jokowi Kira-kira seperti itu ya gambarannya Sehingga dia masih mengakomodir semua keinginan Kepentingan-kepentingan Mulyono Kira-kira seperti itu Mbak Oki Kan seharusnya begini Kita masih ada harapan nih Mbak Oki Misalnya satu bulan, dua bulan, tiga bulan setelah pelantikan ini Pak Prabowo melakukan evaluasi Dan melakukan perbaikan kembali Tapi seumpamanya nih kita berandai-andai Ternyata lagi-lagi Pak Prabowo Tidak terlalu berani melakukan perubahan yang radikal Apa kira-kira dampaknya? Ya saya sangat percaya sebenarnya tes case Bahwa Prabowo pemimpin yang bisa kita harapkan nanti Itu terlihat ketika dia mengambil sikap Dengan membuka jalan Untuk misalnya mengusut kasus-kasus pemerintah sebelumnya Untuk mengadili pemerintah termasuk presiden sebelumnya Jika memang diindikasikan ada pelanggaran, ada korupsi Itu adalah tes case yang harus dibuktikan Prabowo Jadi kalau Prabowo ingin mengembalikan public trust Ingin merebut simpati publik Ingin menunjukkan Atau paling tidak seperti indikasi Aku bukan orangnya Jokowi Nah dia harus menunjukkan itu Nah jadi ini masalahnya kita faktanya adalah kabinetnya sudah mengambil Jokowi Nah kadang-kadang kita masih punya sedikit harapan Harapan ingin ya siapa tahu ini cuma sebentar Nanti setelah dilihat Setelah dilihat tidak bisa kerja Nanti di resafal semua diganti lagi Ya oke lah Kalau memang itu dianggap sebagai salah satu jalan yang bisa dia lakukan Nah itu mungkin akan menjadi pembuktian Jadi pembuktian dia dengan menunjukkan bahwa dia bukan orangnya Jokowi Dia bukan hanya sekedar melanjutkan Pemerintahan Pemerintahan dan melanjutkan program-program yang tidak benar Melanjutkan segala salah kaprah di eranya Jokowi Jadi kita semua tahu Kita mendefinisikan kata keberlanjutan Itu sebenarnya sesuatu yang besar maknanya gitu Bukan kamu menjadi orang yang menjalankan perintah Jokowi Itu keberlanjutan Keberlanjutan itu kan artinya bagaimana kita membawa Indonesia Berlanjut dengan lebih baik Bagaimana kita membawa Indonesia itu move forward Maju ke depan kan gitu kan Menuju Indonesia emas katanya kan Itu keberlanjutan Jadi sebagai seorang pemimpin Harusnya sudah berani melihat itu Saya memang keberlanjutan Tapi saya bukan semata orang yang Melanjutkan kebodohan-kebodohan pemerintah sebelumnya Nah itu yang harus dilakukan gitu loh Pertama adalah Lagi-lagi kita tidak Tidak bisa menunjukkan Tidak bisa mempertanggungjawabkan Kesalahan-kesalahan dari pemerintah sebelumnya Business as usual Impunity kembali terjadi Pada pemimpin kita Lalu yang berikutnya Karena Pak Prabowo merasa dia sudah mengamankan Semua pihak Jokowi Oposisi Semua sudah dirangkul Dia merasa bisa melakukan segala hal Tidak ada lagi yang perlu dia Khawatirkan Ya itu kan situasi yang sangat buruk sekali Jadi kalau Pak Prabowo tidak segera berubah haluan Mengambil sikap dan menunjukkan visinya Sebagai seorang the real pemimpin Mungkin ini ada fenomen yang sangat menarik nih Akhir-akhir di ujung lensernya Pak Jokowi Kalau Anda lihat Baik di media sosial maupun di jalan-jalan Kayaknya ada upaya-upaya menggiring kita Kalau kita lihat di media sosial itu Ada hashtag tagar Tentang keberhasilan Jokowi Dan bermunculan lah akun-akun yang anonim Memasang tagar tentang keberhasilan Jokowi Ini kan seolah-olah dimobilisasi Menurut Mbak Oki nih sebagai seorang sosiolog Kan biasanya kalau orang yang berhasil Mbak Oki ya Itu kan nggak perlu buat-buat seperti itu Nggak perlu memoles citra di akhir masa jabatan Bahwa saya berhasil nih Karena orang bisa merasakan Keberhasilan itu kan bisa dirasakan oleh masyarakat Tapi ini sebaliknya Kok lagi-lagi di ujung akhir-akhir masa jabatan Ada upaya untuk memoles citra Tentang keberhasilan pemerintahan Mulyono selama 10 tahun Ini fenomena apa nih Mbak Oki? Nah ini dua hal nih Fenomenanya ada dua hal nih Yang pertama kalau kita bicara baliho-baliho tadi Lalu tadi Bang Abra bilang seolah-olah dimobilisasi Bukan seolah-olah Memang mobilisasi Dan yang menarik kita tahu sudah terbuka juga ada fakta Kalau kita lihat media masa itu kan ada iklan Kalau online dan di TV Di TV juga ada Nah itu artinya sudah ada mekanisme resmi Legal pemasangan iklan Nah berarti kan ada penggunaan budget negara Budget kementerian Jadi ada perintah untuk menggunakan budget negara Agar kementerian-kementerian Atau setidaknya Menkom Info Misalnya memasang iklan Dan menyebarkan baliho Menyebarkan spanduk Untuk memberi ucapan Terima kasih Terima kasih Dan untuk merangkum Merangkum keberhasilan-keberhasilan Jokowi Dan ini tidak hanya dilakukan lewat iklan Tapi juga dilakukan oleh lembaga survei Jadi ya kita tahu lah survei ada metodologinya Ada cara ilmiahnya Tapi kemudian kita ini juga bicara lebih kritis juga Soal timing Soal apa yang di highlight Jadi ada mobilisasi Ada penggunaan uang negara Yang didistribusikan dalam bentuk iklan media masa Dimobilisasi oleh kementerian Info ya Menkom Info Dan ini butuh dikonfirmasi nanti ya Katanya juga sebenarnya setiap kementerian Ada instruksi juga Untuk melakukan dengan cara yang berbeda-beda Kan ucapan terima kasihnya bisa dengan beragam bentuk kan Tapi intinya adalah untuk menunjukkan keberhasilan Pemerintahan Jokowi dan mengucapkan terima kasih Nah ini juga dilakukan oleh lembaga survei gitu Jadi kita tahu Lembaga survei memang punya metodologi Bisa ya dia bisa mengatakan ini ilmiah dan sebagainya Tapi kita bicara lebih kritis dalam hal timing Dalam hal apa yang tidak di highlight Apa yang digaris bawahi Nah semuanya kan rata-rata misalnya Beberapa lembaga survei yang memang memberi image positif Itu kan mau mengatakan bahwa Keberhasilan ekonomi Indeksnya bagus Ini kan lembaga survei yang baru-baru merilis ini Tentang kepuasan orang Ini kan lembaga survei yang memang berafiliasi ya Sama Jokowi Jadi sebenarnya bisa di challenge juga Tapi lanjut Nah tapi kan kita bicara tentang publik di luar sana Yang kadang ya kita harus terus jelaskan gitu kan Jadi popularitas kepuasan Kepuasan publik masih tinggi gitu Nah itu kan butuh juga kita lihat secara jeli gitu Padahal menurut Mbak Oki itu manipulasi kira-kira Ya saya tidak mengatakan proses surveinya manipulasi dan sebagainya Tapi saya selalu mengajak kita semua Untuk melihat segala publikasi pengetahuan termasuk survei Itu dengan lebih kritis Karena ada juga survei lain hari ini SMRC itu merilis survei Tapi kemudian pertanyaan surveinya adalah soal Apakah Anda takut bicara politik di masa Jokowi? Dibilangnya iya Semakin banyak orang takut untuk bicara politik di masa pemerintah Pak Jokowi Nah itu kan juga cara lembaga survei untuk bertanya dan mengumpulkan data Apanya yang mau di highlight gitu kan Jadi kalau kita memang mau menunjukkan bahwa orang puas Ya kita giring dong dengan pertanyaan yang seperti itu Jadi secara ilmiah memang bisa dipertanggungjawabkan Tapi kita kemudian bisa mempertanyakan bagaimana pertanyaan ilmiah itu dihadirkan Nah bagaimana itu semua memang ditujukan untuk menghasilkan sebuah result Yang mendukung apa yang ingin disampaikan Nah itu Jadi metode survei itu dipakai juga untuk memules ini Memules citra di akhir jabatan ini Salah satu juga yang selalu dilakukan ini Di saat negara krisis Jokowi itu selalu kemudian turun ke pasar Turun ke mall Lalu dia akan terlihat didatengin banyak orang Banyak yang foto Lalu dipublikasikan gambar itu Untuk menunjukkan bahwa dia tetap dicintai Nah ini kemarin yang juga diikuti oleh anaknya kan Kaisang Jadi saat kita lagi benar-benar marah Perkara jet kemarin Lalu setelah beberapa lama dia muncul dengan kaos Anak Mulyono Lalu menunjukkan dia masih disalami Masih dicium orang Nah ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi Jadi dia selalu ingin menunjukkan Bahwa dia masih dicintai Dia masih mempunyai citra bagus Dengan berbagai metode Dan di akhir jabatan ini kita lihat Setidaknya ada tiga metode Yaitu adalah dia turun langsung Tetap disambut dan itu disebarkan Lalu yang kedua adalah penggunaan publikasi survei Lalu yang ketiga adalah Pengerahan budget negara Untuk membuat iklan-iklan Di media masa Dan membuat baliho-baliho di mana-mana Nah itu kan juga mobilisasi Lalu saya dengar nanti juga akan ada Mobilisasi orang di Solo Jadi orang akan menyambut Nah jadi Ini semua memang sedang dilakukan sistematis oleh Pak Jokowi Nah pertanyaannya Kenapa gitu kan Jelas dia ingin dikenang sebagai pemimpin yang hebat Dia ingin dilihat sebagai orang yang tetap dicintai Disambut Padahal ya secara logika Kalau baliho dipasang di mana-mana Kita tahu itu semua gak organik kan Sama bentuk baliho-nya ya Iya gitu Nah dia ingin menciptakan Ilusi itu Jadi itu sebenarnya hanya ilusi Nah lalu Yang harus kemudian kita sadarkan disini Kita harus mengatakan Pak Jokowi upaya itu semua sebenarnya sia-sia Karena rakyat sudah bisa melihat Bagaimana Anda turun Dengan tidak Punya lagi kehormatan Marwah Pak Jokowi Sudah hilang Hilang gitu Jadi dia turun Benar-benar tidak dengan Soft landing Oke Ya crash landing sebenarnya Oke Sangat disayangkan Bagaimana seorang presiden 10 tahun menjabat Dalam sistem demokrasi Oke Dimana dia pasti sudah tahu Dua periode saya pasti turun Pasti turun gitu kan Jadi kan siapapun pasti harus merencanakan Dia turun dengan terhormat Turun dengan tetap dikenang legasinya Turun dengan marwah yang baik Ternyata itu semua tidak terjadi Betul-betul Dia kehilangan kesempatan Untuk turun dengan terhormat itu Lalu dia menciptakan ilusi-ilusi ini Jadi sebenarnya Pak Jokowi ini Salah satu dari pemimpin Yang tidak tahu Kapan waktu untuk mengakhiri Kapan waktu untuk berhenti Jadi berbeda dengan Kalau kita compare dengan banyak pemimpin gitu Mereka tahu kapan waktu untuk mengakhiri Pak Jokowi enggak Dia crash landing Mungkin karena dia sebenarnya belum legowo ya Makanya kan mau ada tiga periode lah Mau ada ini, ini, ini gitu Jadi lebih kepada keserakan Mbak Oki itu kan menarik tadi Kalau Mbak Oki bawa Jokowi ini sebenarnya kalau Faktanya bahwa Orang sudah mulai berpaling Orang sudah tidak menganggap lagi dia Dan itu terkonfirmasi kemarin Waktu pelantikan anggota DPR ya Kan hirup pikup Orang memberikan sambutan kepada Presiden terpilih Pak Prabowo Tapi kemudian waktu Jokowi Itu kan enggak disambut Dan dia cuma bisa berjalan Sambil menundukkan kepala Tidak lagi tatapannya ke depan Kalau kita lihat kemarin Enggak ada tepuk tangan lagi Apakah itu semakin Memperlihatkan kepada kita semua Bahwa ternyata Yang orang sebut kecintaan orang Kepada Jokowi selama ini Memang adalah kecintaan palsu Yang dibuat-buat aja Oleh Basr dan lain sebagainya Bisa ya bisa enggak Maksudnya gini Pertama mungkin dulu Memang banyak yang terbius Waktu period pertama Mbak Oki juga termasuk Saya enggak Saya enggak Tapi saya memilih Dengan sadar gitu kan Karena saya membandingkan Mana yang jadi Saya buka aja Saya milih gitu Tapi Tapi bukan jatuh cinta kan Bukan jatuh cinta Cuma Apa tuh Realitas politik Logika seorang pemilih rasional Kita menolak Untuk jadi fans Saya enggak Pernah jadi fans Jadi kemudian Banyak yang menjadi fans Kemarin itu Jadi Rasionalisasi Seorang warga negara Yang punya hak Untuk pilih Untuk mendukung Itu kemarin itu Dihilangkan Dan semuanya Banyak yang berubah Menjadi fans Jadi Semuanya enggak tahu Pokoknya enggak mau tahu Yang penting Aku cinta Aku mendukung Fans fanatik Fans fanatik Nah jadi Ada juga yang seperti itu Dan saya pikir Tidak sedikit juga Nah jadi Tapi kemudian Ketika segala hal terjadi Di depan mata Terlihat ya Semuanya enggak Enggak bisa Bohong lagi Semuanya marah Ya kita kembali Ke yang peristiwa 22 Agustus Kemarin itu Masih sebuah Bukti nyata Bagaimana Masyarakat kita Sebenarnya Sudah sangat Muak Dan kita berhasil ya Kemarin Bang Bener-bener Berkat gerakan Kawan-kawan semua Berkat suara publik Suara media Masa Media Sosial Kaisang kan gagal Untuk jadi wakil gubernur Nah sekarang nih Sebenarnya kemuakan Terhadap Wakil presiden terpilih Itu kan masih ada Jadi kita tadi Bicara tentang Prabowo Kita bicara tentang Bagaimana kepemimpinan Dan sebagainya Kita enggak ada persoalan Yang persoalan ini Wakilnya Sekarang wakilnya Ini kan kita tahu Dia itu Dia ini masih Menyimpan dosa Yang jelas-jelas Baru terjadi kemarin Tentang bagaimana Dia ditempatkan Sebagai wapres Yang melanggar Konstitusi Melanggar etika Dan berbagai pelanggaran Yang terjadi Selama kampanye Yang kita tahu Nah lalu kemudian Dilanjutkan lagi Dengan Soal Fufufafa Akun yang Yang sudah Sudah jelas Sebenarnya Tidak bisa dipungkir Ya gitu kan Nah ini kan Publik juga melihat Kualitas Seorang pemimpin Publik bisa melihat Kok orang seperti itu Jadi wapres kita Nah belum lagi yang Saya juga menyoroti Bagaimana dia dengan Entengnya bilang Dia gak pernah baca buku Dia tumbuh dalam Keluarga yang gak baca buku Itu kan betul-betul Sebuah situasi Yang menunjukkan Kualitas Seorang wakil presiden Saya pikir Masyarakat kita Cukup cerdas Untuk sebenarnya Tahu bahwa Seseorang dengan Kualitas seperti itu Tidak layak Duduk sebagai wakil presiden Nah cuma kan kita Sedang berada pada Situasi yang Sama-sama tidak tahu Harus mulai dari mana Atau menyelesaikannya Bagaimana kan Bang Abraham kan Selalu sebenarnya Kita selalu Ada solusi katanya Misalnya lewat Impeachment Bang Abraham di table ini Kita ini sudah Menggiring soal itu Dari awal Kita sudah selalu Menyiratkan Hak angket Hak bertanya Impeachment adalah Proses biasa gitu Harus dilakukan Tapi kan kita tahu Proses politik kita Proses kita Anggota DPR kita Tidak bisa diharapkan Oke Akhirnya impeachment Sampai hari ini Tidak pernah Tidak pernah Jadi kalau teman-teman Diskusinya kemarin Karena kemarin saya kebetulan Baru diundang diskusi Sama Ferry Amsari juga Soal impeachment Gibran Jangankan impeachment Gibran Pak Jokowi pun sebenarnya Sangat bisa diimpeach Oke Dan seharusnya Seharusnya Diimpeach Tapi itu tidak terjadi Nah sekarang kan Kalau mau ditarik Impeachment terhadap Gibran Gibran Itu seharusnya Sangat bisa Sangat mungkin Pertanyaannya Anggota DPRnya gimana Siap gak nanti Mau gak mereka Kan gitu kan Oke Nah jadi Semuanya proses politik disitu Dan kita tahu Itu yang membuat kita Jadi seolah-olah Putus asa Tidak ada harapan Karena harus tergantung Pada proses politik Di DPR Apalagi sekarang Kemudian Semua orang sudah dikasih Jabatan Menteri Kabinet Nah lagi-lagi kita melihat nih Titik lubang harapannya Ada di Presiden terpilih Oke Kalau Presiden terpilih Sebagai orang yang punya Hak prerogatif Sudah ngasih jabatan itu Lalu bilang Menunjukkan bahwa Memang ini Bisa diproses Memang ini bisa Dilanjutkan Ada harapan disitu Oke Tanggal 22 Agustus Kemarin itu Bang Itu kan sebenarnya Prabowo Oke Dan Partai-partai di DPR Itu berubah arah Berubah haluan Setelah melihat aksi Oke Nah disitu sebenarnya Titik harapan kita hari ini Hmm Harapan kita ketika Anggota DPR ini Tidak bisa diharapkan Harapan kita ada Lagi-lagi gerakan rakyat Gerakan rakyat Untuk mendorong Supaya Gibran dimaksudkan Nah Itu Oke Gerakan rakyat Untuk mendesak Agar DPR Memulai prosesnya Nah Kalau gerakannya besar Oke Prabowo akhirnya merasa Iya Takut Membiarkan Nah ini yang menarik Tadi kita belum sebut nih Bang Abraham Saya sangat percaya Prabowo itu Orang yang sesungguhnya Takut terhadap gerakan massa Hmm Prabowo itu takut Dengan demonstrasi Oke Ini terlihat dari Statement dia Tentang 98 misalnya Yang dia selalu bilang Bahwa itu Intervensi asing Oke Bahwa gara-gara Demo 98 Kita justru mundur Oke Lalu Itu tidak Ya jangan sampai itu terjadi lagi Dan sebagainya Nah lalu kita Fast forward ke 22 Agustus Oke Ada gerakan Demonstrasi seperti itu Dia juga gentar kan Dia takut bahwa itu Akan mengganggu Pelantikan dan sebagainya Lalu kemudian dia Menganulir Jadi di titik ini Sebenarnya Kita tahu harapannya Ada di situ Kita gak bisa langsung Berharap ke Prabowo Kita gak bisa langsung Berharap ke DPR Mendesak DPR Kita hanya bisa berharap Pada gerakan Civil society Oke Gerakan mahasiswa Gerakan masyarakat sipil Kita buat Gelombang desakan Yang membuat Akhirnya seorang Prabowo Dan anggota DPR Takut Terdesak Dan akhirnya Mau melakukan Yang seharusnya dilakukan Sesuai dengan prinsip demokrasi Ya itu Memaksulkan Memuluskan ya Untuk memaksulkan Gibran Itu sebenarnya Jadi Intinya gerakan Civil society Yang tadi Mbak Oki katakan Seperti tanggal 22 Agustus Itu harus Dia membesar Agar mendorong Pemerintahan Prabowo Dan DPR Agar mau Menyidangkan Memaksulkan Gibran Sehingga bisa Menurunkan Gibran Kira-kira seperti itu Ya kira-kira seperti itu Dan saya akan bilang Bahwa itu salah satu saja Itu salah satu Hal Yang bisa kita tuntut Oke Banyak hal lain Yang bisa kita tuntut juga Misalnya Kita menuntut Pengadilan Peradilan terhadap Jokowi Oke Nah Tapi itu kan lewat Harus dari desakan publik Desakan masyarakat Oke Dan tanpa itu Kita tahu Semuanya akan dianggap Biasa-biasa aja Semua sudah dikasih jabatan Sudah diamankan Susah Kita gak bisa Berharap ke Para politisi dan elit Berharapnya kegerakan masyarakat Berarti yang terpenting Menurut Mbak Oki Karena ini yang akan Mengancam Eksistensi Sebuah demokrasi kita Yaitu Bagaimana segera Kita mendorong DPR Maupun Pemerintahan Prabowo Agar mau Memaksulkan Gibran Kira-kira seperti itu ya Dan mengadili Mengadili Jokowi Oh Jokowi Itu yang terpenting Apa konsekuensinya nih Mbak Kalau misalnya Gibran tidak berhasil Ini dimaksulkan Konsekuensinya Ya Ini Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi Kemarin akan dianggap Biasa-biasa aja Dan konsekuensinya Kalau kita bicara ke depan Kita kan punya Wakil Presiden yang mungkin Kita tahu Cacat Cacat moral Cacat macam-macam Kira-kira itu Konstitusi Cacat konstitusi Tidak kompeten Tidak layak berada di situ Dan kita akan melihat Sebuah simbol tertinggi Dari Nepotisme Itu justru duduk Menjadi Pemimpin tertinggi kita Yaitu Seorang Wakil Presiden Nah ini kan sebuah Beban sejarah Juga Dan ini Konsekuensinya nanti Panjang Kita tahu Segala kerusakan yang terjadi Dalam pemerintahan Pak Jokowi Ini sebenarnya Sudah meninggalkan Kerusakan-kerusakan Kerusakan-kerusakan Mendalam Yang tidak bisa diselesaikan Dalam setahun dua tahun Bahkan satu dekade pun Belum tentu Gitu Nah Kalau nanti ini tidak ada Sebuah bentuk Perbaikan Sebuah langkah nyata Untuk menunjukkan bahwa Ini salah Dan ini harus mempertanggungjawabkan Berarti gak ada yang menganggap salah Oke Akhirnya Segala kerusakan Segala kesalahan yang ada Ini terus dibiarkan Menjadi pangkal dari lahirnya Segala kerusakan-kerusakan Dan kesalahan-kesalahan berikutnya Impunity sudah Akhirnya menjadi sesuatu Yang Tidak bicara satu dua orang Tapi Sebuah Rezim Sebuah sistem Jadi sebuah sistem yang salah Rezim yang salah Itu semuanya Lepas dari Pertanggungjawaban Dan kewajiban Untuk mempertanggungjawabkan sesuatu Berarti Saya tangkap nih Bahwa Betapa Impactnya itu Sulit Untuk diperbaiki Dalam tempo yang Singkat ya Dia mengurutkan waktu Tidak mungkin Tidak mungkin ya Jadi inilah PR Pak Prabowo ya Iya apalagi sudah ada juga Yang bilang bahwa Nanti presiden selanjutnya Gibran Oh Ini kan berarti Sudah Kalau tidak diselesaikan sekarang Akan terus berlanjut Dan mengakar Berarti tidak ada Kata lain Selain bahwa Gibran harus dimaksurkan ya Kalau untuk menyelamatkan Republik ini Kira-kira seperti itu Iya Oke ini kan Kalau kita lihat Banyak studi yang menempatkan Sebenarnya bahwa Kondisi Negara Indonesia ini Di bawah rejim Mulyono Sesungguhnya bukan lagi Sekedar tidak baik-baik saja Ya Namun dia sudah berada Di tepi jurang Dia menuju ke negara yang Kita sebut negara gagal ya Demokrasinya hancur Hukumnya Politiknya Semua Hancur Belum lagi Saya ingin membaca nih Sedikit apa nih Data ya Belum lagi Kalau kita lihat Kondisi ekonomi ya Kondisi ekonomi Rumah tangga Yang semakin hancur Di sini datanya Menarik Mbak Oki Berdasarkan data Susenas Tahun 2023 Menunjukkan bahwa Ada sekitar 8,5 juta Atau 18,8 persen Warga yang selama ini Menempati Kelas menengah Sedang terancam nih Turun kelas Menjadi Kelas bawah Atau kelas yang boleh Dikategorikan Kelas miskin Ini yang berbahaya menurut saya Itu bisa Terkonfirmasi Ya Lewat kehidupan Problem terbesar yang dihadapi Pak Prabowo Sebenarnya Menurut saya dengan situasi ini Seharusnya Saya coba Berpikir-pikir nih Dengan situasi seperti ini Harusnya Pak Prabowo itu Membentuk kabinet yang kuat Ya Kan seharusnya begitu ya Betul Tapi ini justru sebaliknya Dia membentuk kabinet Yang menurut saya rapuh Jadi bagaimana dia Mengobati Persoalan yang tadi Saya sampaikan itu Kira-kira kalau Mbak Oke Menurut Pak Prabowo Sebentar saya mau Balik ke data yang tadi Dibicarakan Bang Abra Kebetulan kemarin Saya juga sudah Menganalisis itu semua Dan kami sampai pada Kesimpulan bahwa Keberhasilan ekonomi Yang digembar-gemborkan Pemerintahan Pak Jokowi Itu sebenarnya Kebohongan belaka Sedang sengaja dibuat Desain mitos Keberhasilan ekonomi Jokowi Lagi-lagi mitos ya Ya emang mitos Mereka sedang Membangun itu semua Lalu kalau kita bongkar Satu-satu Ternyata kan enggak Oke Nah jadi Jadi ini dia sedang Memoles citra Nah betul Jadi kalau kita Bantah kuantitatif Dengan data Terlihat bahwa Keberhasilan ekonomi Yang digembar-gemborkan Itu tidak nyata Tidak benar-benar terjadi Belum kalau kita bicara Tentang data utang ya Oke Jadi jangan juga lah Kalau kita bicara Utang Lalu kemudian ada Pihak yang excuse Utang negara itu Tidak sama dengan Utang individu Atau utang rumah tangga Cara ngitungnya Dan cara berpikirnya Jangan begitu Tidak perlu Tidak perlu Berekscus Atau mencari alasan Dengan seperti itu Faktanya adalah Ada kenaikan utang Yang sangat signifikan Nah Ini kan salah satu Indikator Bagaimana Pemerintah Jokowi Gagal Dalam membangun Ekonomi Oke Nah tadi udah jelas Disebutkan oleh Bang Abraham Oke Nah kalau ini Dipicarakan dengan Bagaimana kelanjutan Pak Prabowo Jelas Pak Prabowo ini kan Mewarisi situasi yang Buruk Situasi Indonesia yang buruk Dari sisi ekonomi Dari sisi demokrasi Dari sisi hukum Semuanya buruk Sebenarnya Jadi kasihan juga sebenarnya Ya Dia punya Tanggungan berat Dia punya pekerjaan rumah Berat Nah Questionnya sekarang Pak Prabowo Mau menyelesaikan ini Atau dia mau menambah masalah Dengan komposisi kabinet Yang begitu Besar Dengan orang-orang Yang tidak kompeten Ini nanti jelas Akan mengakibatkan Inefisiensi Jadi anggaran Lagi-lagi Anggaran semakin membengka ya Semakin membengka Oke Anggaran negara harus Membiayai pejabat Segitu banyak Oke Bang Ada pembelaan yang Ngawur juga Yang saya lihat muncul Bahwa Ini walaupun kementeriannya Bertambah Walaupun ada badan bertambah Tapi anggarannya Nggak akan bertambah kok Tidak mungkin Jadi Kalau teman-teman disini Buat pelan Kementerian tadi Sudah keluar anggaran Dari sisi logika Apapun jelas Tidak mungkin Jadi pasti Jelas akan Bocor disitu Akan terjadi Inefisiensi Jadi kalau Di era Jokowi yang terjuadi Adalah penumpukan Utang Sudah utangnya banyak Inefisiensi terjadi Di mana-mana Kebocoran anggaran Di mana-mana Belum kalau kita bicara Lagi-lagi Makan siang gratis Yang sekarang menjadi Program utama Program Dan namanya berubahkan sekarang Makan bergisi Nah jadi program Makan bergisi Itu namanya Itu kan Kita bisa lihat Anggarannya aja Per hari Berapa Milyar itu Gitu Atau triliun Nanti kita cek lagi Angka ya Saya kadang-kadang Suka ini Tapi saya sudah Sangat yakin Anggaran itu pun Tidak masuk akal Terlalu besar Dan itu nanti Akan kita pertanyakan Sumbernya dari mana Lalu bagaimana Menempatkan itu Dengan Kebutuhan yang lain Kalkulasi Biaya negara Anggaran pendapatan Belanja negara Bagaimana ketika Ada pos-pos Yang sedemikian besar Yang kita masih Belum tahu Bagaimana Pengelolaannya itu Nah ini kan Juga menjadi Sebuah persoalan besar Ini pemerintahnya Pak Prabowo Belum dimulai Tapi kita sudah tahu Ada masalah Di depan mata Pertama adalah Masalah warisan Pemerintah sebelumnya Kedua adalah Apa yang dilakukan Pak Prabowo sendiri Yaitu Pembentukan kabinet Yang sedemikian besar Mengakibatkan Inefisensi Lalu program Makan Program makan bergisi Berubahnya kan jadi begitu Bukan lagi makan siang gratis Ini kan juga Sudah menjadi Problem utama sendiri Karena memerlukan dana yang besar Ya jelas Nah ini belum kita bicara Nah ini kita belum bicara IKN kan Bang Itu nanti Itu nanti mau diapakan gitu Kita masih look forward Pak Prabowo mau ngapain sih Sebenarnya itu gitu Kalau itu dilanjutkan Jelas itu kita bicara Biaya Anggaran ya Kalau itu tidak dilanjutkan Itu adalah pertanyaan besar Tentang pertanggung jawaban Atas program pemerintah sebelumnya Ada masalah besar kan Berarti dalam perencanaan Ada yang harus bertanggung jawab Nah jadi Mau bagaimanapun Pak Prabowo Sekarang Berusaha untuk tetap Bersatu dengan Jokowi Berusaha untuk tetap sejalan Berusaha untuk Tetap menjalankan Apa yang diinginkan Pada akhirnya dia akan berhadapan Dengan satu Posisi Apakah dia Ingin Selamat Sebagai seorang pemimpin Atau akhirnya Dia yang harus Mempertanggung jawabkan Semua kesalahan ini Bersama Pak Jokowi Karena dia Dia gak mau Melepaskan dan menunjukkan Bahwa ada yang salah Dengan pemerintah yang sebelumnya Oke Berarti menurut Mbak Oki Bahwa Kalau kita lihat Postur kabinet yang Begitu gemuk Begitu besar Ini membawa konsekuensi Anggaran yang besar juga Satu Ya jelas Kemudian Belum lagi kita bicara Program makan Bergisi Sekarang program makan Bergisi Itu juga memburukan Anggaran yang besar Dua Ketiga Belum lagi kita bicarakan Tentang kelanjutan IKN Ini semua memburukan Anggaran yang besar Padahal situasi ekonomi kita Tidak sangat memungkinkan Kira-kira seperti itu Utang luar negeri kan Tetap ada Bukan Bukan kok Pak Jokowi Udah bukan presiden Lalu utang luar negeri Hilang kan gak Jadi Pak Prabowo Tetap harus membayar Itu semua Kita belum tahu Itu nanti bagaimana Bagaimana Oleh karena itu Sebenarnya Kalau menurut Pandangan Sosiolognya Mbak Oke Harusnya ini yang Dibenahi dulu Supaya kita bisa keluar Dari problem Masalah yang kita hadapi Yang harus dibenahi nih Pak Prabowo Tiba-tiba Mengurungkan Niat Untuk membuat Kabinet yang sedemikian Tidak efektif Yang akan menyedot Anggaran Dia bisa Dia bisa dalam waktu Hanya beberapa hari Kemudian Membatalkan Keputusannya sendiri Dia bisa Kalau dia memang Merasa itu salah Lalu program Makan Bergisi Kalau memang dirasa Itu tidak sesuai Dalam kalkulasi ekonomi Dalam kalkulasi Sosial Budaya itu tidak cocok Kita lihat Bahwa pelaksanaannya pun Tidak berdasarkan Studi nanti Tidak berdasarkan riset Itu nanti kan Akan menimbulkan Masalah sendiri Ya dia bisa cut Memang itu akan Mengecewakan Banyak orang yang kemarin Memilih Pak Prabowo Karena mau dikasih Makan siang gratis Tapi buat saya Kalau memang Pak Prabowo Berpikir Lebih Komprehensif Berpikir tentang Masa depan yang lebih baik Yang gak ada masalah Dia akhirnya Membatalkan Satu program Yang menjadi janji Kampanyenya itu Dan itu mungkin bisa Salah satu faktor yang Bisa menyelamatkan Keuangan kita Dan masa depan kita Jadi dua hal ini Kalau dia bisa Lihat lagi Ini akan menjadi Langkah-langkah Terawal dia Nah tentu saja Langkah berikutnya Dan harus Sesegera mungkin Dilakukan adalah Dia secara sistematis Memang Menunjukkan bahwa Dia bukan Sekedar Sekedar Menjadi Pesuruh dari Pemerintahannya Jokowi Mbak Oki Saya coba tiba-tiba Berpikir tadi ya Masalah anggaran nih Kalau misalnya nih Yang kita Tiadakan misalnya IKN Kita menghentikan nih Tidak melanjutkan Kemudian anggaran itu Kita porsir masuk ke Pertama yang tadi Mbak Oki katakan itu Makan siang bergisi Itu kan lebih bermanfaat Atau bagaimana Menurut kacamata Mbak Oki Sebagai sosiolog Mana yang lebih penting Pertama gini Apakah IKN dibatalkan Lalu kemudian Untuk makan siang Tetap aja Makan siang bergisi ini Sebuah Butuh sebuah anggaran besar Kemarin sudah dikalkulasi oleh Tim mereka sendiri kan Itu butuh anggaran besar Setiap harinya Setiap harinya Jadi Dari Bahkan dengan Membatalkan IKN itu pun Itu bukan jalan keluar Karena apa Untuk membangun IKN itu Kan uangnya belum ada Oh jadi Bukan berarti Misalnya kalau kita Batalkan IKN Terus anggarannya di drop Itu tidak seperti begitu Karena kan Kita semua sebenarnya tahu Yang sedang digunakan Untuk membangun IKN ini Sebenarnya bukan Off-file label Budget Yang sudah ada Yang dilakukan pemerintah Selama ini kan Dia menggalang Katanya investor Sudah datang Ini sudah datang Kita tidak pernah benar-benar tahu The real Investmentnya Seperti apa Dan kita juga Tahu Akhirnya banyak Yang dilakukan Pengetatan Jadi kalau Saya Misalnya Sedang bersama Kementerian Atau apa itu kan Kita juga tahu Ada informasi Ya ini ada Cutting budget Ada pengurangan Karena untuk IKN Untuk IKN Untuk IKN Jadi uangnya IKN Itu bukan sebuah Satu pos Tersendiri Lalu kemudian Bisa kita ambil Tempatkan Untuk makan Siang gratis Untuk makan bergisi Ini gitu Tidak seperti itu juga Ini dua hal yang terpisah IKN IKN Nah itu nanti juga bisa jadi temuan Harus ada yang mempertanggungjawabkan Nah sementara yang program Makan siang gratis ini Katanya kan akan diambil dari Sebagian dari dana pendidikan Juga diambil Diambil dari pos ini Pos ini Kita gak tahu bahkan jumlahnya Nanti bisa Sudah meng-cover atau belum Gitu Nah di titik ini Ini memang Original program dari Pak Prabowo Bukan program warisan pemerintah sebelumnya Dia juga sudah melakukan adjustment Awalnya makan siang gratis Lalu setelah itu kan ada revisi Bukan makan siang gratis Tapi Makan bergizi Artinya sebenarnya Udah ada upaya untuk Melihat rasionalnya Bagaimana Untuk ngotak-ngatik Itu sudah ada gitu Jadi Kalau memang ini masih Tidak memungkinkan Gitu Ya sudah Gak usah dilanjutkan saja Tapi kalau Dari awal kan kita semua Sudah tahu sebenarnya Dari zaman kampanye Bahwa ini sebuah program Yang tidak masuk akal Gitu Jadi Ini yang harus coba Dipertimbangkan ulang Oleh Pak Prabowo Karena gini Bang Abraham Apakah makan siang gratis Atau makan siang bergizi itu Bukan hal yang sangat dibutuhkan Kalau kita bicara Nah ini kebetulan Kemarin saya baru Selesai bikin analisisnya Soal ini Kita harus Kemudian bertanya Program makan siang gratis Itu tujuannya untuk apa Katanya yang pertama Dulu untuk stunting Kita bantah Stunting itu tidak bisa Dengan makan siang gratis Atau makan bergizi Yang dilakukan di saat sekolah Stunting itu harus saat Anak-anak Saat sedang dikandung Harus di usia-usia Golden Age Awal Itu stunting Jadi Alasan untuk memperbaiki Melawan stunting Gugur Lalu yang kedua Kalau kita bicara Bahwa katanya Itu untuk membuat Anak Indonesia Lebih pinter Lebih cerdas Apakah dengan pemberian Satu kali makanan Di dalam sekolah Itu menjadi solusi Kalau itu dikaitkan Dengan output Generasi kita Apakah kita melihat Bahwa permasalahan Pendidikan kita Itu karena Soal Tidak adanya Makanan bergizi Yang disodorkan Setiap hari Kan gak semua Jawabannya ternyata Enggak Dalam masalah pendidikan Kita melihat Bukan itu problemnya Tapi soal ketimpangan Akses Soal kualitas pendidikan Yang tidak merata Soal bagaimana Orang miskin Itu gak bisa Mencapai pendidikan Berkualitas Nah Kalau ngomongin Bergisi ini tadi Makanan bergisi ini Akarnya juga Bukan sekedar karena Orang gak bisa Dapat makan siang gratis Tapi karena ada Masalah kemiskinan Jadi Pemberian makan siang gratis Ini tidak Menyelesaikan Akar masalah Problemnya adalah Banyak orang Di Indonesia Tidak bisa Beli protein Karena duitnya Gak ada Jadi lagi-lagi Problemnya Karena kemiskinan Kemiskinan Oke Jadi daripada Kayak gitu Buka aja Akses pangan Yang berkualitas Murah Di seluruh Indonesia Oke Hapuskan itu Barrier Barrier Kita harus nyebut lagi Kasus korupsi Korupsi Impor Daging Permainan Mafia Impor Yang bahan pangan Terjadi di pangan Itu kan akarnya Di situ Jadi berkomitmen Saja menyelesaikan itu Kita sudah Mengatasi masalah Stunting Kita sudah bisa Mengatasi masalah Kekurangan gizi Di Indonesia Sembari kita Memperbaiki Sektor pendidikan Yang memang harus Diselesaikan itu Jadi jangan berpikir Kita ngasih nasi kotak Setiap hari Di sekolah Itu pun nanti Kita masih harus Berhadapan dengan Pengelolaannya Bang Abraham Kalau ngikutin berita Bulan lalu Ada pon Pekan olahraga nasional Di Aceh Sebuah event besar Nasi kotakan Nasi jatah makan Untuk atlet Jadi Dan ini bukan Reguler Tiap hari Untuk anak sekolah Ini untuk atlet Orang-orang terpilih Ternyata kemudian Nasi kotaknya Sangat memprihatinkan Berantakan Berantakan Tidak sesuai dengan Budget Yang awalnya dikatakan Benar-benar Tidak layak Untuk sebuah konsumsi Atlet Nah itu untuk Bicara pon Sebuah acara Yang tidak digelar Setiap hari Sebuah acara Istimewa Dimana yang dikasih Jatah makan Itu hanya Beberapa orang saja Lalu sekarang Kita bicara tentang Anak sekolah Se-Indonesia Di beragam daerah Itu nanti distribusinya Bagaimana distribusi Anggarannya Ketika kita tahu Korupsi terjadi Di setiap lini Nanti misalnya Anggaran makan siangnya Satu anak Katanya kan Kemarin 15 ribu Gitu kan Nyampe di Satu anak Jangan-jangan 5 ribu Gitu kan Dipotong-potong Lalu Kenapa saya katakan Ini juga sebuah program Yang tanpa riset Karena ini seperti juga Tidak peduli Dengan kondisi Sosiokultural Dalam masyarakat Tidak peduli bahwa Budaya masing-masing tempat itu Beda menu Beda makanan Beda cara melihat Makanan berkualitas itu Seperti apa Ini semuanya Disamaratakan saja Dan itu nanti akan jadi masalah Dalam pengelola Sudah anggarannya besar Pengelolaannya berantakan Pengawasannya pun Tidak ada Gitu Jadi kita buang-buang Budget Kita Korupsi akan terjadi Masyarakat Anak sekolah Tetap Kekurangan gizi Tetap pendidikan Kualitasnya tetap rendah Outputnya tetap rendah Problem struktural Kemiskinan tetap terjadi Ya kita harus terus Bergandengkan tangan Kuatkan gerakan Civil society Itu satu-satunya Harapan kita Di tengah segala Ancaman Yang mungkin Kita tahu Otoritarianisme Bisa jadi lebih muat Sistem ekonomi Bisa memburuk Di tengah segala Kemungkinan-kemungkinan Buruk yang ada Maka Hanya kepada Civil society kita Bisa berharap Oke Satu lagi Kata-kata Mbak Oki Yang saya selalu ingin Kutip Menjaga Kesadaran kita Ya Agar supaya kita tetap Bisa bergerak Maju terus Untuk melihat Sebuah kebenaran Yang selama ini Tersembunyi Sampai ketemu Di episode berikutnya Di Abraham Samad Speak up Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton